Intro Kabit Humas Polda D.I.E. Kombes Pol Yulianto mendekaskan kondisi di Babersari sudah aman dan kondusif. Jalan yang awalnya ditutup, kini sudah dibuka kembali dan warga beraktifitas seperti biasa. Tadi siang, setelah peristiwa di Babersari itu kan selesai, kira-kira jam 1, sudah kondusif, sudah lancar kembali dan kalaupun tidak terlihat anggota berseragam, anggota-anggota kami yang tidak berseragam tetap memantau daerah Babersari terangnya. Yulianto menyebut, ada tiga kelompok yang sebetulnya mereka di Yogyakarta ini mungkin ada yang sebagai pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Ia pun berharam siapapun yang tinggal di Yogyakarta bisa menjaga keamanan dan ketentraman. Yulianto menyebut, kelompok inisial K dalam kejadian bentrok di Jambusari telah membuat laporan ke polisi. Untuk yang di TKP Jambusari, dari kelompok inisial K sudah membuat LP dan sudah dilakukan sampai dengan saat ini. Delapan orang yang sudah diperiksa, kata Yulianto. Pada Senin 4 Juli 2022, seperti diberitakan Kompas.com. Dirinya berharap pelaku dapat segera diamankan lantaran polisi telah mengantongi ciri-ciri mereka. Sementara itu, untuk peristiwa keributan di tempat hiburan yang bertempat di Babersari, pihak manajemen belum membuat laporan ke pihak polisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!